selamat beraktifitas berjumpa lagi dengan saya kali ini kedatangan receiver receiver ini kondisinya masih total coba kita colok nyerahin dulu ini mati ya terdengar bunyi mencuit di dalamnya biasanya sih kalau kondisi mati seperti ini ya rusakannya di bagian power supply coba kita buka terbaik dahulu kita buka casingnya dulu kayaknya bekas servis segelnya udah so baik nah ini guys nah di receiver ada 2 blok biasanya kalau mati total yang rusak lebih power supply di daerah ini kalau tidak mau ribet bisa diganti 1 blok ada jualannya di toko elektronik ya nah kalau ini kayaknya rusaknya di elko ini kelihatan elko nya kehamil ya coba kita lepaskan dulu lepaskan dulu ini 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 kelihatan kelihatan kan elko nya hamil melendung mencek sundanan melendung reduh guys kita coba ganti dengan elko yang baru dengan ukuran seribu mikro langsung lepas aja langsung lepas aja yang ukuran kecil tidak ada yang agak besar tapi gak apa-apa lah kita sambung aja pakai kabel seperti ini ya ini ukuran 50V seribu mikro kalau ini seribu mikro 16V saya ganti dengan ukuran yang lebih besar sambung aja pakai kabel sambung aja pakai kabel walking ikan saya seperti simpel guys kalau ada elko yang mencurigakan bengkak kembung atau hamil renuh langsung aja cabut lalu ganti ya nah jika sudah terlepasan eh kita coba masukin lagi ke soket-soketnya kita coba nyalahkan bismillahirrohmanirrohim nah sekarang sudah timbul lampu powernya nah sekarang sudah on nah seperti itu ya guys kalau kalian menemukan receiver mati total ya coba aja periksa sendiri buka jika ada yang mencurigakan seperti tadi elko langsung saja ganti ya jika tidak ingin ribbon bisa ganti satu blok power supply tinggal beli di toko elektronik terdekatnya nah mungkin sekian video kali ini ya semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar jangan lupa subscribe nya ya guys agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten seperti ini ya sekian dan wassalam selamat menikmati selamat menikmati 1